Katanya mbak, sahabat polisi kerjanya apa? Tentunya kami menjadi coro masyarakat, ya kalau dilihat dari sebelum kehadiran saya. Inilah jawaban dereta netizen. Tangkusan Sabela membahas hambo dan juga PC tersangka. Bahkan ia pun sampai membahas KDRT yang dilaporkan oleh Lesti Kejora. Ya tentu ini harus ditindaklanjuti juga. Nah bagaimana komentar netizen yang kesel dengan tanggapan dari Sabela? Berikut inilah deretan cupikan dari para netizen yang buka suara berikut ini. Jangan lupa sabre guys, kita angkat suara netizen. Let's go. Kasus hambo dan sambo menjadi tersangka. Terus PC, PC sekarang menjadi tersangka. Sekarang Lesti melapor kepada polisi meminta bantuan keadilan. Mohon maaf, saya izin stik kembali video si mbak ini. Halo mbak. Sekarang sudah berani ya mbak, di pengunjung kasus Ferdi Sambo sudah berani berkorpor ya mbak, datang di publik. Mengatakan Ferdi Sambo sebagai tersangka, PC sebagai tersangka. Selama ini kemana aja ya mbak, di awal kasus Ferdi Sambo. Kenapa gak berani seperti ini mbak? Dan kedua, Lesti melapor ke polisi dalam kasusnya. Jadi mau melapor kemana mbak? Melapor ke mbak? Apa bisa mbak memutuskan suatu putusan hukum atau keadilan buat Lesti? Aduh mbak, berbicara tuh pikir dulu mbak. Di ujung-ujung baru berani buka suara. Di awal-awal. Kemana aja. Oke mbak, mohon maaf. Salam waras. Hai, nona-nona. Nono-nona bertato. Ya, aku dengar statementmu itu lama-lama ini ya, mengesalkan. Ya, Ferdi Sambo juga tersangka. PC sudah tersangka. Ya, dari kinerja polisi. Ya, memang itu loh kerjanya. Terus polisi mau ngapain? Kalau gak memproses orang yang melalanggar hukum. Nah, terus kamu sepertinya mengatakan Lesti. Ya, Lesti lah atau warga lain gitu ya. Ada kena KDRT, terus ngadu ke polisi. Statementmu ini kayaknya ya, polisi ini panti sosial atau jasa sosial yang kerjanya itu gratis. Oi, pikir loh. Nona, nona yang banyak tato-nya. Kamu seakan-akan ini loh, kerjaan polisi itu, oh ini sosial harus bantu. Kalau kamu gak bantu, kami gak jadi apa-apa. Kalau polisi gak mau lagi kerja, ngomong gitu. Kesel, sikit-sikit kamu cari polisi. Memang polisi kalau udah DPR sama presiden, udah gak memakai jasa polisi, menggunakan lain-lain. Tahu gak, satu orang pun gak mau ke kantor kamu itu. Apalagi yang namanya kolega-kolegamu itu loh. Kesel, sikit-sikit orang ngejek rakyat. Ngejek rakyat, oh kamu menghina polisi gini. Kamu tahu gak, kenapa polisi itu dihina, dicaci. Itu karena perbuatan gitu loh. Sekarang kamu tuh bebenah gitu. Ini sikit-sikit orang kan kamu perlu sama polisi kan. Ini ngejek itu, itu namanya ngejek. Kalau ada hari ini, ada institusi pengganti dia. Detik ini, kami nih, tidak akan pernah ke situ. Tahu gak? Ada aja tingkah lakunya. Merendahkan rakyat. Sekarang kita masing-masing, polisi itu ada karena rakyat. Ya bro, ya. Kalau memang polisi itu gak mau, seakan-akan kerjaannya itu. Wih, kamu perlu ya sama aku. Kamu jangan ngejek aku karena ini kamu. Kamu gak perlu sama aku. Gak bisa. Kamu tuh kerja itu dinilai kinerjanya. Salah-salah, benar-benar. Kalau benar diapresiasi. Kalau salah ya, itu resiko. Ya, kelihatan kamu itu. Mengesalkan. Ya, sadar-sadar aja lah. Baik-baik, buruk-buruk. Ya, namanya tersangka ya harus dijadiin tersangka. Tak mungkin pelaku kejahatan kamu bela. Rakyat lawanmu. Ya.